Jenazah korban hingga kini masih diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Jakarta. Untuk wajah sulit dikenali. Jenazah memakai pakaian selam lengkap. Jadi ada bajunya sama sepatunya lengkap. Cuma sudah membengkak besar sekali sehingga sulit. Dari TKP penyelaman sampai ditemukan itu sekitar 90 mil laut. Mungkin lebih. Ini apakah jenazah ini yang tiga orang tadi atau bukan. Itu pertama. Sebelumnya tujuh wisatawan Cina melakukan penyelaman di perairan Pulau Sangyang pada minggu 3 November 2019 lalu. Dari tujuh penyelam, tiga penyelam warga negara Cina dan Singapura dinyatakan hilang. Diduga turis asal Cina itu terseret arus bawah laut. Tim gabungan Basarnas, TNI dan Polri mengerahkan dua kapal, helikopter serta drone bawah laut. Dan melakukan pengisiran seluas 200 mil di wilayah Selat Jawa. Tim penyelaman, AIMS Malapelanggap. Terima kasih atas dukungan kita.